Seorang pria tiba-tiba menyerang sejumlah warga menggunakan senjata tajam di Kojarah, Jakarta Utara. Akibat penyerangan itu, empat warga mengalami luka bacok salah satunya ibu-ibu. Seorang pria mengamuk di jalan pembangunan satu, Rawabadak Utara, Kojarah, Jakarta Utara. Warga yang melintas diserangnya, termasuk seorang ibu yang sedang berjalan di lokasi. Korban yang terkena bacokan di punggung langsung berlari menghindari tersangka. Sementara warga yang berusaha menangkap tersangka juga diserang. Pelaku juga membacok tiga warga lainnya sebelum akhirnya kabur. Tidak lama kemudian, polisi yang sedang patroli tiba di lokasi dan langsung memburu pelaku. Tak sampai 24 jam, tersangka dapat ditangkap di Indekosa di kawasan Rawasengon, Kelapa, Gading, Jakarta Utara. Motif tersangka lantaran kesal dengan warga sekitar yang sempat melemparinya batu saat dia menjemput kekasihnya. Mau menjemput pacarnya di sekitar TKB, namun pelaku mendapat perlakuan dilempar motornya, sehingga pelaku kesal pulang mengambil sajam yang saat ini ada di hadapan kita di pos-posannya, dan balik lagi dan melakukan tindakan anirat. Diketahui tersangka merupakan buronan kasus pembunuhan seorang petugas keamanan perusahaan di Cikarang, Bekasi pada tahun lalu. Tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan berencana dan undang-undang darurat tentang senjata tajam dengan ancaman maksimal 13 tahun penjara. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.